Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan draft PKPU memuat sepenuhnya putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang ambang batas pilkada dan syarat usia calon kepala daerah. Politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR akan menggunakan putusan MK dalam konsultasi dan penyusunan PKPU untuk pilkada 2024. Draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Seperti diketahui mepetnya pembuatan revisi PKPU dan waktu pendaftaran pasangan calon yang dijadwalkan pada 27 hingga 29 Agustus 2024 menimbulkan kekhawatiran publik akan kemungkinan adanya keterlambatan terbitnya revisi peraturan KPU atau PKPU terkait pencalonan Pilkada 2024. Revisi PKPU tersebut diperlukan untuk mengakomodir putusan MK. Lantas, akankah rapat antara DPR dan KPU yang digelar Senin depan membahas dan pengesahan draft PKPU akan menggunakan seluruh putusan MK untuk rujukan susun PKPU Pilkada 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa kita juga harus tahu bahwa timeline untuk menyusun peraturan yang kemudian menjadi sebuah konsekuensi ketika saat ini KPU harus merujuk kepada keputusan MK60 dan juga 70 adalah dikeluarkannya PKPU pemirsa. PKPU saat ini sedang dibahas consignering dilakukan oleh DPR dan juga KPU apa pasal-pasal yang dimasukkan pemirsa. Bagaimana kemudian peraturan-peraturan turunan untuk Pilkada 2024 mari kita bahas di Apakabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita Maasadi Praitno sudah hadir di Studio TV One Selamat malam Assalamualaikum Maasadi Praitno Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat malam Caca Dan pakar kepemiluan Mbak Titi Anggera ini juga sudah bersama saya di sini Mbak Titi Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Caca Baik Mbak Titi Publik bertanya hari ini konsinyering KPU dan DPR sedang dilakukan di Hotel Ayana dalam pandangan Mbak Titi kira-kira konsinyering ini apa yang biasanya dibahas dan seharusnya pasal-pasal apa yang kemudian ada dalam PKPU Ya sebenarnya yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah konsultasi ya nah konsinyering ini adalah kebiasaan atau praktik yang diberlakukan terutama di masanya Pak Doli untuk menyinkronkan supaya saat konsultasi dalam forum RDP rapat dengar pendapat dan rapat kerja itu tidak terlalu rumit dan panjang atau lama dan di dalam konsinyering yang saya baca dari surat yang beredar di Ayana ini bukan hanya soal peraturan KPU tentang pencalonan tapi juga ada soal kampanye dan peraturan bawaslu di dalam konsinyering mereka biasanya lebih detil menguliti pasal per pasal mestinya sih kalau konsultasi itu kan hanya substansi yang perlu diperjelas ya karena yang namanya otoritas pembentuk peraturan KPU ya KPU bukan pemerintah dan bukan DPR konsultasi itu yang namanya kita berkonsultasi kan harusnya terhadap hal-hal yang tidak jelas atau hal-hal yang apa belum bisa dipastikan saja nah tetapi di dalam konsinyering ini justru pembahasannya sangat detil pasal per pasal juga ikut di kupas begitu dan yang perlu menjadi catatan adalah kalau pengalaman saya mengawal proses di pengaturan atau pembentukan peraturan KPU justru kita harus hati-hati nih kadang-kadang di konsinyering itu ada masuk substansi yang justru di dalam peraturannya KPU tidak ada bisa-bisa muncul di konsinyering contohnya apa saat pemilu legislatif 2024 di dalam draft peraturan KPU itu disebutkan keterwakilan perempuan itu kalau menghasilkan persentase tertentu menghasilkan desimal kan paling sedikit 30% ya di dalam draft peraturan KPU pembulatannya semua ke atas nah tetapi ketika proses konsinyering terjadilah pembulatan ke bawah kalau desimalnya 50 kurang dari 50 hal tersebut sangat substansial mempengaruhi keterwakilan perempuan dan itu ternyata dihasilkan pada saat konsinyering yang dilakukan tertutup tidak bisa diakses oleh publik tentu harapan kita terhadap proses yang sekarang berlangsung adalah jangan sampai tadi ya kesepakatan-kesepakatan yang sangat substansial di luar pantauan dan akses publik justru tercipta dan itu justru berdampak pada pengaturan yang tidak lebih baik dan tidak lebih berkualitas kalau masa deprem itu seperti apa mungkin pertanyaannya adalah KPU akan berdiri di mana melihat PKPU ini kita tahu bahwa aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar beberapa waktu lalu ini begitu mengagetkan banyak berfikir bahwa bisa jadi masih ada pasal-pasal yang diagamati multitafsir untuk menguntungkan beberapa pihak tapi ada juga yang positif thinking ya masa KPU berani mengambil alih seperti itu ini kan resiunya terlalu tinggi bagaimana menurut Mas Adi Prai ya saya kira KPU tak ada pilihan lain selain memang harus tegak lurus dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu gak bisa dibantah kita dengar statement dari kawan-kawan KPU mereka sudah menyebarkan ke KPU-KPU daerah mereka itu harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi meski pada saat yang bersamaan sebelum ada hitam di atas putih ada kesepakatan dengan kawan-kawan DPR sepanjang itu juga perasaan was-was itu selalu ada karena kemarin itu sudah mulai munculkan surat-surat yang diedarkan di kalangan aktivis kalangan media tanggal 22 Agustus poinnya itu bukan soal membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tapi putusan Mahkamah Agung ini kan bikin was-was orang padahal saat itu sedang ada demonstrasi aktivis mahasiswa civil society menolak terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada oleh karena itu kita harus bersyukur karena gerakan aktivism yang saya kira muncul di luar dan di jalanan ini sebagai bentuk presur sebenarnya bahwa KPU jangan pernah main-main jangan pernah main api dalam konteks ini oleh karena itu maksimal tanggal 27 sudah harus mulai muncul peraturan PKPU yang mengatur bahwa Pilkada serentak adalah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi di luar itu saya kira hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan kemarin kemarin aksi demonstrasi 22 Agustus itu kan pesan terhana kemarin itu gak ada yang menyangka bahwa gerakan masa itu akan besar kemarin itu kampus belum masuk di kampus kami di UN itu awal September baru masuk Mbak Titi tapi kemudian Senin besok betul artinya apa di kawan-kawan UI Senin juga baru masuk ini apa gerakan yang kemudian muncul tumpah ruah di depan MK kemudian DPR ini kan sebagai salah satu bentuk advokasi politik yang gak main-main generasi-generasi muda gitu ya yang saat ini sedang jadi aktivis itu sangat melek dengan politik mereka ini paham betul bagaimana elit-elit pemangku kementingan pejabat-pejabat di negara ini sering dalam tanda kutip gitu main mata dan bahkan main api terkait dengan regulasi terkait dengan undang-undang dan peraturan apapun terkait dengan politik kita oleh karena itu bagi saya gak ada cerita lagi mau judulnya kondisi nyering mau judulnya RDP mau judulnya konsultasi antara KPU dengan kawan-kawan DPR Komisi 2 harus yang menjadi acuan adalah putusan mahkamah konstitusi di luar itu tentu ini akan memancing keributan oke baik nanti sesaat lagi Mbak Titi boleh menjawab sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan ada dalam PKP kita tahu bahwa putusan MK 60 dan 70 ada dua poin ya mengenai ambang batas pencalonan bahkan juga usia tapi ada juga berpikir bisa jadi mengenai syarat usia pendaftaran ini banyak meruncuk kepada MA bukan kepada MK artinya bahwa 30 tahun saat mendaftar mungkin gak Mbak Titi sesaat lagi rapat konsinyering yang diselenggarakan oleh KPU dan juga DPR kemudian menyita perhatian publik dan berikut pernyataan dari Ketua KPU Pemirsa dan anggota DPR dalam rapat konsinyering antara KPU dan DPR hari ini kita bahas dulu karena banyak sekali yang dibahaskan gitu dan setelah itu baru kita RDP biar cepat siapa saja yang diundang Pak? semua pihak untuk Komisi 2 KPU Bawastu dan DKPP Tentu konsinyering pada hari malam ini yang kita konsinyeringkan itu adalah keputusan MK 60, 70, 80, dan seterusnya supaya kita taat terhadap aturan yang berlaku Indonesia dan suatu hal yang harus dipahami bahwa keputusan MK itu adalah final binding tidak ada keputusan apapun yang bisa merubah keputusan MK oleh karena itu pertemuan malam ini dalam bentuk konsinyering untuk dibawa nanti pada hari Senin dalam rapat konsultasi RDP di Kofisi 2 DPR KPU menyerahkan draft PKPU yang seterusnya tentu akan kita sahkan di sana dan akan didaftarkan ke kementerian kan masih menimbulkan kekhawatiran di sini Mbak Titi sebenarnya untuk ambang batas sudah bisa kita pastikan tidak KPU akan menuruti aturan tersebut merujuk kepada MK 60 dan juga usia masih ada kekhawatiran bisa jadi kita berpatokan tetap bawah 30 tahun saat istilahnya pada saat bukan di pendaftaran pada saat dilantik kalau semua berkomitmen dan konsisten apalagi kan Pak Afif sudah berkali-kali press conference itu tidak ada masalah cuman yang sekarang dikhawatirkan oleh publik kekhawatiran publik ini masuk akal karena kita juga beberapa kali kena prank KPU misalnya ada press conference KPU bawah selu DKPP kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal keterwakilan perempuan tiba-tiba ketika dibawa ke consinyering DPRnya tidak setuju tidak jadi itu substansi yang di press conference kan nah terkait dengan consinyering ini ini kan pembahasan yang tertutup kita tidak bisa mengikuti tetapi tadi Mas Adi sudah menyebutkan gerakan masa pada tanggal 22 Agustus itu harus menjadi ilustrasi yang mendalam bagi semua pihak yang sedang consinyering apalagi hari ini sudah diumumkan pendaftaran pasangan calon jadi pendaftaran pasangan calon itu mengawali sebelum dilakukan penerimaan pendaftaran pengumuman itu dari tanggal 24 sampai 26 Agustus dan KPU sudah mengeluarkan surat edaran nomor 1692 dimana di dalam surat edaran itu ada dua substansi pertama soal ambang batas pencalonan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi saya sudah cek 100% persis sama jadi ambang batas itu jelas 6,5 sampai 10% terkait surat edaran KPU ini 1692 ini misalnya KPU DKI sudah membuat pengumuman dimana persyaratan pencalonan untuk jalur partai atau gabungan partai politik berupa perolehan suara minimal 7,5% dengan demikian kalau 7,5% di Jakarta partai seperti 5 partai pertama nih PKB Gerindra PDIP Golkar lalu NASDEM PKS Demokrat PAN PDIP semua bisa mengusung sendiri karena minimal 7,5% dan partai-partai itu tadi perolehan suaranya lebih dari 7,5% nah suara usia juga di surat edaran itu disebutkan adalah merujuk pada 30 tahun untuk Pilgub dan 25 tahun Pilkada Kabupaten Kota pada penetapan saat penetapan pasangan calon oleh KPU penetapan pasangan calon 22 September dan kalau pelantikan itu kan baru Februari nah konteksnya begini Mbak Caca tidak boleh ada there's no point of return tidak boleh titik balik tidak ada titik balik buat KPU karena kenapa KPU sudah mengumumkan persyaratan kepada publik ini loh persyaratannya dua ambang batasnya seperti putusan MK usia calonnya seperti putusan MK ini dua substansi saja ya di lain persyaratan-persyaratan calon seperti pendidikan SMA dan lain sebagainya mungkin tidak sudah diumumkan kepada publik persyaratan yang sesuai putusan MK lalu mereka putar arah menerbitkan peraturan KPU yang tidak sesuai dengan putusan MK jawabannya tidak mungkin itu merupakan pelanggaran konstitusional dan kalau dilakukan tidak legal pasti akan batal pasti akan dibatalkan pengadilan dan yang lebih pasti lagi akan memicu gerakan masa yang lebih besar oke tapi kalau Mas Adipraim melihatnya dari sisi politik karena kalau informasi ini kan memang bermacam-macam ya mulai dari katanya Kayasang sudah menyiapkan diri untuk mendaftar tapi kan kita gak tahu apakah itu hanya informasi untuk memanaskan situasi atau mungkin memang ada kekhawatiran ke arah sana kalau per hari ini kita mendeteksi ya rata-rata memang sudah selesai sebenarnya perdebatan soal putusan MK nomor 60 dan 70 syarat minimal jadi calon gubernur bupati dan wali kota termasuk soal dress hall itu yang kita dengar per hari ini PSI mengatakan Kayasang tidak lagi berminat untuk maju pilgup setelah ada putusan dari mahkamah konstitusi itu officially disampaikan oleh elit PSI nah yang kedua kawan-kawan komisi 2 kawan-kawan KPU semuanya mengatakan bahkan Profesor Dr. Submi Dasko juga mengunci satu statement bahwa pilkada serentak di 2024 itu mengacu pada putusan mahkamah konstitusi dalam konteks ini mestinya kita harus selesai menyudahi bahwa pastinya KPU akan melahirkan peraturan yang sesuai dengan putusan dari mahkamah konstitusi meski dari lubuk hati yang paling dalam di kalangan para aktivis sebelum hitam di atas putih sebelum ada kesepakatan resmi sebelum diputuskan secara sah sepanjang itu juga kekhawatiran-kekhawatiran bahwa mungkin nanti ada telikung di tengah jalan ada subtansi-subtansi yang kemudian melenceng yang akan merugikan tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi itu ada buktinya kemarin setelah demo 22 Agustus itu besoknya kawan-kawan aktivis PBHMI itu demo di depan KPU untuk memastikan bahwa KPU itu ihdinas syirotol mustaqim sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi saya juga mendengar kabar hari Senin besok juga akan begitu banyak protes dan demonstrasi untuk mengawal bagaimana putusan dari mahkamah konstitusi ini dijalankan oleh karena itu bagi saya jangan pernah main api ketika seluruh stakeholder dan eksponen itu sudah menyatakan putusan dari mahkamah konstitusi itu final dan banding tapi yang paling penting sebenarnya ini kan tak perlu kondisi nyering kalau mau sebenarnya ini dibikin rapat terbuka atau rapat dengan pendapat antara KPU dan Komisi 2 sehingga semua masyarakat semua eksponen semua stakeholder bisa mengikuti ini secara langsung kalau ditutupi semacam ini khawatir ada informasi-informasi yang Mbak Titi tadi bilang takut ada sesuatu yang justru merugikan dan siapa yang bisa menyangka kan seringkali kalau elit di negara ini berkehendak apapun bisa terjadi siapa yang bisa menyangka sehari setelah putusan MK tiba-tiba rapat balek memutuskan satu revisi undang-undang yang ingin menganulir MK ini yang kemudian sehari hari Senin tanggal 26 itu bukan sehari hanya 7 jam 7 jam ya yang kemarin kemarin maksud saya nah hari Senin ini sebenarnya hari yang sesungguhnya paling banyak dipertaruhkan apakah tanggal 26 ini nanti akan melahirkan satu kesepakatan bahwa kawan-kawan KPU sesuai dengan apa yang mereka sampaikan secara terbuka tapi secara prinsip jangan pernah main-main dengan peraturan yang sudah dikeluarkan karena semua mata semua telinga akan mengawasi ini sampai tuntas saya kira disitu konteksnya kalau dari pegiat kepemiluan sebenarnya Mbak Titi ada tidak sih pihak-pihak yang masih mencoba untuk menggoyang ini kalau misalnya menyebut ya siapa yang sebut nama saya tidak bisa memastikan itu tetapi kan masih ada tuh beredar informasi-informasi yang bias nah informasi yang bias ini apa motifnya jangan-jangan ingin menciptakan situasi kebingungan situasi seolah-olah ada ketidakpastian terkait dengan mana yang berlaku antara putusan MA atau putusan makamah konstitusi boleh saya bantu sebut nggak itu apa sih apa sih Mas Adip Ray ada tweet yang kemudian muncul dari seorang ahli hukum menyatakan bahwa kalau tanggal 27 Agustus PKPU tidak mengeluarkan hasil putusan yang sesuai dengan putusan MK maka yang berlaku adalah peraturan yang sesuai dengan mahkamah agung oke mungkin nggak secara peraturan atau undang-undang ketatuan negara gitu Mbak Titi tidak mungkin ya pertama begini kewenangan pembentukan peraturan KPU itu ada pada KPU jadi kalaupun KPU nih misal tidak berhasil melakukan konsultasi kan surat sudah dikirimkan dan lain sebagainya KPU tetap bisa menerbitkan peraturan KPU karena kenapa otoritas pembentukan peraturan KPU itu ada pada KPU dan permintaan untuk konsultasi juga sudah dilakukan tapi paling penting Mbak Caca adalah putusan MK itu final mengikat bagi semua erga omnes jadi tanpa pun ada perubahan peraturan KPU putusan MK itu berlaku begitu tetapi karena kita ingin tertib administrasi kepemiluan maka peraturan KPU nya disesuaikan dan lain sebagainya sebagai contoh paling gampang apakah MK menyatakan pencalonan Gibran batal padahal penerimaan pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober belum ada perubahan peraturan KPU peraturan KPU itu baru diubah di bulan November 2023 putusan Mahkamah Konstitusi keluar tanggal 16 Oktober pembukaan pendaftaran tanggal 19 Oktober Gibran Prabowo Prabowo Gibran baru mendaftar 25 Oktober apakah kemudian Mahkamah Konstitusi ketika ada sengketa di MK menyatakan pendaftarannya tidak sah kan tidak ilustrasi yang sama juga berlaku untuk pencalonan di pilkada apalagi kemudian sekarang semua pihak kan sudah menyatakan KPU ikut putusan MK DPR ikut putusan MK pemerintah dari Hasan Nasbi apapun yang diputuskan MK kami ikut jadi kalau sampai ini tidak terrealisasi kebohongan publik yang amat sangat besar karena semua sudah menyatakan secara terbuka lantas sebagai warga sebagai rakyat kita percaya siapa lagi kalau pejabat publiknya yang punya otoritas tidak merealisasikan apa yang diucapkan tapi karena kita punya pengalaman nih seperti yang tadi saya sampaikan ada peristiwa-peristiwa ngomong di depan di belakang terjadi kita semua tidak boleh lengah mengawal karena tadi apa yang terjadi 22 Agustus bagi saya ketika ada proses dibalek itu kan sudah mengindikasikan ada tabiat ada keberanian ada perilaku untuk menyimpangi konstitusi oleh karena itu sebelum ada hitam di atas putih persis maka kita harus terus mengawal meskipun tanpa peraturan KPU pun bagi saya perubahan tanpa perubahan peraturan KPU putusan MK final mengikat dan serta-merta berlaku oke baik nanti sesaat lagi saya akan tanya ini Mas Adi Pray mungkin dalam sejarah kepemiluan kita masyarakat paling peduli dengan pilkada adalah momen ini sebenarnya apa sih dorongannya karena memang dianggap sebuah undang-undang untuk memuluskan jalan seseorang atau memang ada urgensi lainnya sesaat lagi di apa kabar Nyesha Mal kami tegaskan KPU sudah mengubah pasal 15 ya peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang dimana dalam perubahan peraturan KPU nomor 8 pasal 15 tersebut kini sudah sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024 ini perlu kami tegaskan untuk kesekian kalinya jadi dengan demikian persoalan apa ya informasi mengenai surat tersebut saya pikir kita akhiri karena semalam saja kami KPWRI sudah menerbitkan surat dinas kepada KPU di seluruh Indonesia ya agar melakukan pengumuman sesuai dengan amat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 saya pikir sudah clear ini menjadi hal yang baik sebenarnya masih diperaih ketika masyarakat begitu peduli untuk pilkada 2024 tapi konteksnya ini kenapa begitu peduli sekali karena kita juga harus mengecek ya bagaimana kemudian situasi terkini di Hotel Ayana pemirsa di mana rapat kosenjering dilaksanakan di sana sudah ada rekan kami Selia yang sudah siap mengabarkan Selia silahkan dengan laporannya ya Caca Anissa dan juga Pemirsa kalau kami melihat saat ini memang di Hotel Ayana Jakarta yang seharusnya ini memang dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk kosenjering antara Komisi Pemilihan Umum bersama dengan juga Komisi 2 dan juga Pak Waslu di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat namun hingga pukul 20.10 waktu Indonesia Barat ini kosenjering belum saja dimulai masih menunggu ketua dari Komisi 2 yakni Ahmad Doli nantinya untuk hadir sehingga kosenjering akan dilakukan nantinya namun kami tidak bisa menggambarkan secara langsung bagaimana detail di dalam ruangan tersebut karena diketahui memang yang akan dilakukan nanti ini merupakan kosenjering secara tertutup jadi pihak media kami hanya bisa menggambarkan bagaimana situasi di luar saat ini namun beberapa pihak yakini dari Perwakilan Komisi 2 ini sudah hadir sejak tadi kita akan masih menunggu bagaimana Ahmad Doli nantinya ketua dari Komisi 2 ini untuk hadir dan menyampaikan press conference-nya kepada kami Awak Media namun yang kami ketahui Pak Pirsa bahwa hari ini yang dibahas adalah mengenai perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2024 ini mengenai tentang pemilihan pencalonan kepala daerah di Pilkada dan Tiga yang sempat ini kalau kita ketahui ini berangkat dari beberapa kosenjering ini berangkat dari beberapa putusan yang ini putusan Mahkamah Agung dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang hingga saat ini masih membingungkan apakah mana putusan yang akan digunakan nantinya untuk merubah PKPU yang nantinya akan disahkan dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan pada tanggal 26 hari Senin nanti sementara demikian Caca Nisa kembali ke studio baik terima kasih Celia menghabarkan langsung dari Hotel Ayanang kalau Mas Adiprai analisis seperti apa bagus sih kalau masyarakat peduli tapi sebenarnya apa sih pendorongnya ya bagi saya cerhana ini kan tingkat engagement kepedulian masyarakat kita aktivis mahasiswa dan gerakan civil society terutama yang datang dari kampus ini terkait dengan isu-isu sensitif itu cukup luar biasa jadi demonstrasi 22 Agustus kemarin ini bukan hanya terjadi sekali dulu revisi undang-undang KPK demo kemudian terkait dengan cipta kerja juga demo terkait dengan undang-undang ITE juga demo kemudian terkait dengan undang-undang yang terkait dengan pidana juga banyak hal artinya apa ke depan saya kira ini akan terjadi head to head antara pemerintah DPR dengan kelompok aktivis dan civil society karena ada kecenderungan ke depan ini kan akan muncul koalisi gemoy koalisi mayoritas di mana partai berkongsi dengan kubu pemenang penyakitnya kalau sudah koalisi mayoritas ini menjadi bagian dari kekuasaan pasti enggak ada check and balances jadi check and balances itu mungkin hanya satu atau dua partai efeknya adalah yang meluber kejalanan melakukan protes dan resistensi adalah kelompok-kelompok aktivis itu jadi itu yang pertama yang kedua tentu ada korespondensi historisnya ini peraturan terkait dengan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 90 terkait dengan aturan umur yang dinilai hanya menguntungkan satu orang bukan banyak orang nah putusan MK itu kan sebenarnya mengunci bahwa secara spesifikly satu orang juga ini enggak boleh maju ini yang kemudian membuat kenapa isunya menjadi sensitif dan menjadi besar oleh karena itu bagi saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU hari ini terlampau banyak drama kok enggak perlu konsultasi enggak perlu kondisi nyering tinggal bikin PKPU-nya semuanya sudah terang-benderang enggak perlu lagi ada konsultasi apapun ternyata saya dapat informasi saya sudah tersambung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia disini ya mari kita dengarkan bersama-sama komis kalau misalnya bahannya banyak terus kemudian penting strategis gitu ya semacam peraturan KPU peraturan Bawaslu terus kalau misalnya undang-undang kemarin ada undang-undang ASN segala macam pasti kami dahului dengan konsinyering nah supaya nanti pada saat rapat formal pada saat RDP itu semua sudah satu pemahaman terutama teman-teman pimpinan dan anggota komisi 2 jadi tidak lagi banyak perdebatan di rapat-rapat formal itu nah khusus malam hari ini sebetulnya kita tadinya sudah mengagenakan sejak 2 minggu yang lalu ketika pada masa reses teman-teman KPU dan Bawaslu itu mengirimkan surat permohonan konsultasi terhadap 3 PKPU ya tentang logistik tentang dana kampanye tentang kampanye terus tentang pengawasan dan macam-macam tapi diantara di dalam 2 minggu ini kan ada peristiwa politik yang luar biasa ada putusan mahkamah konstitusi tentang yang harus ditindaklanjuti oleh revisi PKPU tentang pencawonan gitu nah makanya kami juga sudah menjadwalkan lama untuk hari Senin besok karena kan sebetulnya sampai hari ini kami terjadwal ada kunjungan kerja spesifik di daerah gitu nah jadi malam ini kami akan membahas 3 yang tadi nah tapi khusus untuk yang revisi PKPU nomor 8 itu tadinya sih kita tidak akan bahas sekarang karena itu sudah final sebetulnya kami sudah baca bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu sudah sesuai dengan landasan hukumnya adalah putusan makam konstitusi 60 dan 70 bulat ya utuh gitu jadi tidak multitafsir dan bahkan KPU kan sudah ngirimkan surat edaran ke surat perintah kepada KPU seluruh Indonesia bahwa hari ini kan sudah mulai dibuka pendaftaran bakal calon kepala daerah wakil kepala daerah yang itu rujukannya sudah pakai putusan makam konstitusi itu nah oleh karena itu saya sekali mau menegaskan insya Allah DPR kami yang diwakil oleh komisi 2 akan mengawal ya menjaga bahwa insya Allah PKPU itu tidak akan keluar lagi ya tidak akan keluar lagi dari putusan makam konstitusi yang terakhir jadi memang kan KPU itu tugasnya melaksanakan undang-undang undang-undang yang terkait dengan pilkada yang terakhir yang mutakhir berlaku itu adalah putusan makam konstitusi nah tugas kami di DPR mengawal ya sebagai fungsi pengawasan di DPR terhadap mitra-mitra kerja kami termasuk penyelenggara pemilu yang mengawal itu nah kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah karena memang orang kan masyarakat Indonesia menunggu ya kita tahu bahwa adik-adik mahasiswa saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada adik-adik dan saya sangat prihatin kalau ada adik-adik yang kemarin cedera gitu ya mudah-mudahan cepat sembuh kemudian para guru besar kemudian pada elemen masyarakat tokoh-tokoh publik pegiat civil society yang selama ini memperhatikan dan kemudian datang rame-rame ke waktu itu ke DPR ke rumah rakyat ke rumah bapak-bapak ibu sekalian kami pun juga berterima kasih juga diingatkan terus ya kemudian dikawal juga nah berdasarkan apa yang sudah saya lihat ya tadi juga di depan sore ada adik-adik mahasiswa juga datang ini memenunjukkan keseriusan mereka supaya masalah ini tidak lagi apa namanya tidak lagi ada celah atau peluang untuk berubah gitu loh oleh karena itu saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah saya sudah konsultasikan kepada pimpinan DPR saya sudah komunikasi juga dengan pemerintah maka rapat hadisnya itu kami majukan besok cukup jelas ya pemirsa apa yang disampaikan di malam hari ini dari anggota DPR kita formatnya draftnya sesuai dengan MK60 dan 70 bagaimana Mbak Titi? ya ini kita harus tetap mengawal sampai ke pendaftaran calon tanggal 27 sampai 29 ini juga menjadi pesan kepada partai politik gerbang konstitusionalnya sudah dibuka oleh MK mau disambut atau tidak dengan pengantin pasangan calon kan partai yang akan membawa itu oleh karena itu harapan publik kenapa publik mendukung? karena publik capek dengan penampakan di layar kaca kita bagaimana koalisi yang mayoritas menghambat calon-calon alternatif yang rugi itu kita sebagai pemilih kita tidak mendapatkan tawaran yang beragam tawaran kader-kader terbaik oleh karena itu partai mesti menyambut putusan MK yang buat semua ini bukan hanya untuk satu dua orang atau anaknya si ini si itu dengan menawarkan kadernya kalau memang punya suara 6,5 sampai 10% ayo dong ambil tiketnya jadi kami menunggu penggunaan tiket oleh partai politik di Pilkada Serentak 2024 termasuk untuk daerah kita Banten jangan hanya ada satu pasangan calon oke Mas Adipra ini apakah bisa meredam situasi yang sempat memanas atau mungkin Senin tetap dikawal ini karena pernyataan ini kan cukup jelas ya MK 60 MK 70 titik jadi pernyataan sejumlah stakeholder dan elit saya kira itu sudah menyenangkan tapi itu bukan titik akhir Senin masih banyak aktivis mahasiswa yang akan ke DPR untuk mengawal bahwa ini akan tuntas sesuai dengan putusan MK dua hal menurut saya pertama tanpa peraturan KPU sekalipun sebenarnya Mahkamah Konstitusi putusannya itu sudah berlaku kalau kita mengacu pada hasil ataupun Pilpres 2024 yang lalu nah yang kedua yang paling penting jadi putusan MK ini bukan hanya menguntungkan satu ataupun partai tertentu ini berlaku bukan hanya untuk Jakarta bukan hanya untuk Jakarta tapi partai-partai politik dan calon yang selama ini kesulitan maju itu dipermudah jadi bukan hanya untuk urusan ANIS bukan hanya untuk urusan Jakarta dan bukan hanya untuk urusan PDIP di berbagai tempat partai yang kesulitan mendapatkan tiket jadi dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa maju tinggal kemewahan ini mau dipakai ataupun tidak menjadi pilihan bijak ketika DPR akhirnya mengatakan draft dari KPU merujuk kepada MK 6070 bukan berarti Anda selesai untuk mengawal kawal terus karena nanti RDP akan diselenggarakan hari ini selamat menikmati